Bertempat di Madrasah Ibtidaya Al-Hidayah Talangbakung, Kota Jambi. Selasa pagi, PT Angkasa Pura II menjalankan program Bina Lingkungan Bandara Sultan Taha. Dalam kegiatan ini, Angkasa Pura II meresmikan bantuan monumental dan memberikan bantuan kaki palsu. Hadir meresmikan kegiatan ini Gubernur Jambi Zumizola Zulkifli bersama Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andrayi Agus Salam. Eksekutif Jenderal Manager Bandara Sultan Taha Yogi Prasetyo Suwandi, PJS Wali Kota Fauzi. Semangat PKBL PT AP II merupakan bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Pelaksanaan PKBL PT AP II dimulai sejak tahun 1991. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kepedulian ataupun meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan PT AP II. Bantuan monumental yang diberikan PT Angkasa Pura II untuk masyarakat sekitar berupa peresmian 3 ruang kelas Madrasa Ibtidayah Al-Hidayah Talang Bakung. Pembangunan 2 unit halte dan 29 kiosk pedagang yang berada di area Taman Rimba. Selain pembangunan monumental, bantuan dari PT Angkasa Pura II ini juga dirangkai dengan bantuan sosial, pemberian kaki palsu untuk 3 orang penyandang disabilitas. Istimewanya, bantuan kaki palsu juga dipasangkan langsung oleh Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andraye Agus Salam dan Gubernur Jambi Zumizola kepada para penerima. Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andraye Agus Salam mengatakan, Di tahun 2017, program bina lingkungan telah menggelontorkan nilai bantuan mencapai 1 miliar rupiah lebih. Ini terus akan kami lakukan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian kami kepada masyarakat sekitar bandara di mana kami beroperasi. Sejak tahun 2010, ada 320 mitra binaan yang kita terus lakukan untuk membina program UMKM dan dananya yang berputar juga sampai saat sekarang juga cukup tinggi, mencapai 8 miliar. Dan kami juga berkomitmen untuk terus membagi peran dan ikut berperan aktif dalam membina UMKM di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Zumizola memberikan apresiasi yang tinggi atas sumbang sih pembangunan dan perhatian sosial Angkasa Pura II kepada masyarakat. Gubernur menekankan bantuan dari pihak swasta sangat penting untuk membantu pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini saya bantuan CSR ini kami terima, kami sinergikan dengan program dari APBD kami, misi kami, APJMD kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak swasta yang sudah mengembangkan diri kita, termasuk kepada Angkasa Pura II. Hari ini kita luar biasa banyak sekali diberikan kepada kami, dan tentu saya berpesan kepada pemerintah Kota Jambi, keamatnya Pak Merah ini bisa digunakan dengan sebaik. Terima kasih telah menonton!